Ketua Kewarnas Gerakan Pramuka Adeyaksa Daud secara resmi telah melantik Gubernur Jambi Zumizola sebagai Majelis Pembimbing Daerah atau Map Binda Gerakan Pramuka Jambi Masa Bakti 2017-2022 pada Kamis malam 28 September lalu yang bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur. Acara tersebut juga turut dihadiri oleh Bupati Mawro Jambi, Wali Kota Jambi, Damdrem 042 Gapu, serta unsur Porco Pinda dan Jajaran. Selain melantik Map Binda, acara tersebut juga melantik pengurus khuatir, Lembaga Pemeriksa Kuangan, dan Dewan Kerja Kewarda Gerakan Pramuka Jambi. Dalam sambutannya, Gubernur Jambi menyampaikan agar Pramuka lebih kreatif dan inovatif serta melakukan terobosan dan tidak berpikir linier. Ia juga berharap kepada seluruh pengurus yang telah dilantik agar dapat menjadi orang yang cakep dan mampu mempunyai dedikasi yang tinggi. Demidzolam mengatakan bahwa Pramuka memiliki nilai-nilai yang luar biasa. Ia juga berharap agar Pramuka dapat bersaing dengan perkembangan zaman. Saya berterima kasih sekali. Sejauh ini kita tentu dengan semua kakak-kakak, Bupati Wali Kota juga berkomitmen bagaimana semangat dari kakak-kakak di pusat ini menjadikan Pramuka ini yang asik, yang keren, yang merubah. Yang pandangan lama itu mungkin jadul tadi, menurut kakak Diasa Daud ini, kita ubah supaya lebih menarik. Karena sekarang tantangannya, ya anak-anak sekarang sibuk dengan gadget, sibuk dengan game, bermain di luarnya jarang, lebih individualis daripada kebersamaan. Nah itu yang mesti kita, apa namanya, mesti kita rubah. Bahwa Pramuka itu mempunyai nilai-nilai yang luar biasa, dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi jangan sampai Pramuka ini kalah dengan perkembangan zaman, tapi Pramuka dapat bersaing, ya dengan perkembangan zaman. Herustiawan, Bayi Suhendra melaporkan untuk Warta News TV.